Hai sahabat Kompas TV, top 3 news kembali lagi untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini 5 Maret 2021 bersama saya Reni Mardikasari. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe juga to channel Kompas TV. Kita ke berita terpopuler yang pertama, sahabat Kompas TV, Kepala KSP Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa di Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Kepala KSP Muldoko menyatakan menerima pemilihannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB yang dilakukan di Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Melalui sambungan telepon, Muldoko memastikan menerima tanggung jawab tersebut. terima kasih probabilchaks my team. Ass Diazul Tunggu Cepala Office Serdang, apapun ini? Serdang, ank? Serdang! Serdang, ank? envakati-enk? Yang ketiga... Saya ingin tahu kasih ketiga kita, Pemilihan saya yang terpaksa di buka Terima kasih tidak Yang ketiga Jawamanan yang terlibat Menempatkan kerajaan putih Yang terlibat di atas rumah Yang ketiga Baik Sekaligian Saya yang bahagiai Dan menghormati pusat negara Posisi terima Menjadi penolongan Bentrokan tak terhindarkan Saat masa anti-Kongres luar biasa Partai Demokrat tiba di Sibolangit Tak jauh dari lokasi Kongres luar biasa Masa pro-KLB mendatangi Masa anti-KLB hingga terjadi Baku hantam Kericuan terjadi antara Masa kedua kubu tak jauh dari lokasi Kongres Masa yang anti-KLB diduga diserang oleh masa yang pro-KLB Masa saling lempar menggunakan batu dan kayu Beberapa orang terluka akibat lemparan batu dan kayu Bahkan ada yang sampai dilarikan ke puskesmas terdekat Top 3 News yang terakhir hari ini Sahabat Kompas TV Gugatan Bambang Triadmojo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Terkait pencekalan ditolak pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Penolakan ini membuat kebijakan pencekalan terhadap Bambang Triadmojo Oleh Menteri Keuangan sebagai hal yang sah secara hukum Pencakalan terhadap Bambang Triadmojo Dilakukan karena Bambang sebagai ketua konsorsium mitra penyelenggara SEA Games 19 tahun 1997 Masih belum menyelesaikan pembayaran utang kepada negara dalam acara tersebut Nah sahabat Kompas TV Itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya Dan saya ngekan lagi untuk subscribe juga YouTube channel Kompas TV Kalau sudah klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update beritanya Saya Reni Marika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa